Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu seribu tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100 ribu megaton. Itu sama dengan meledakan 15 ribu ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya, tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700 ribu tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar, karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya, ada satu asteroid berdiameter 3600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan, dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151 persen bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja, asteroid dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau. Badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari, dan batuan yang menguap melepaskan belerang, yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama kawah Fredivore. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga, 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredivore dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya, karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75 persen kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredivore tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi, itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin, ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Teksas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik kaloris basin. Warna-warna tersebut memberi tahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru. Dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberi tahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah Mert. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan. Dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan Purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar ke luar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik. Ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan, kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang, bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap, terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah. Jika asteroid seperti Afofis menghantam bumi, kita akan musnah. Dumpa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Afofis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu! Afofis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium National Kid Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Afofis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya! Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7 persen Afofis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Astroid memiliki dua sisi, gelap dan terang seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Afofis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan, Afofis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Afofis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama O-Series Rex diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. Empat tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Afofis. Kini, O-Series Rex telah berganti nama menjadi O-Series Apex dan saat ini sedang mengejar Afofis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Afofis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Afofis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Afofis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh O-Series Apex. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Afofis dengan mata telanjang. Afofis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. Osiris Apex pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu. Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Afofis saat mendarat dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan satu setengah tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Afofis Pathfinder dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil ke luar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Afofis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru. Seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi, kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Afofis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberi tahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Afofis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Afofis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kwadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Afofis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu, kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat, jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudera memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam dari sepantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu, jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Saat mendongakan kepala, kamu melihat kilatan cahaya benderang menghiasi langit. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras menyebabkan kaca jendela di dekatmu hancur lebur hingga berkeping-keping. Matamu tertuju pada bongkahan batu raksasa yang melesat di Cakrawala. Saat batu ini menghantam permukaan bumi, ledakannya meninggalkan bekas berupa kawah raksasa sedalam 19,3 km dan seluas Danau Michigan. Akibat peristiwa ini, 3 perempat organisme di bumi musnah. Kejadiannya berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid itu telah memusnahkan dinosaurus. Tapi di zaman Now, kita bisa kok melakukan banyak hal untuk melindungi diri, misalnya dengan bersembunyi di dalam bangker bawah tanah. Bangker ini bisa menyelamatkan kita saat langit tengah dipenuhi asteroid. Dan lama-lama, sebagian di antaranya akan mendarat di bumi lalu mendatangkan malapetaka. Contohnya, asteroid 1990 MU. Diperkirakan, pada tahun 2027, jaraknya sangat dekat dengan kita. Banyak ahli khawatir kalau gaya gravitasi bumi akan menjebak batuan luar angkasa Jumbo sepanjang dua jembatan Brooklyn ini, lalu membuatnya terus melesat dan akhirnya menabrak permukaan planet kita. Benturan ini akan menyebabkan gelombang kejut yang akan bisa terdeteksi di benua lain. Setelah objek ini menyentuh tanah, terjadilah ledakan, kemudian muncul cahaya terang seolah-olah matahari baru saja terbit dari permukaan bumi. Peristiwa ini memancarkan energi yang sangat besar, yang kemudian diubah menjadi panas. Semua objek yang ada di dekat lokasi benturan akan terbakar. Dan, kalaupun jatuh ke dalam air, asteroid ini akan memicu gelombang tsunami tingginya melebihi gedung Empire State. Sejumlah kota pesisir jadi kebanjiran dan debu yang berterbangan pasca ledakan juga akan menghalangi cahaya matahari. Kemudian, bumi kita akan berselimut kelam. Kalau kondisi ini terus berlangsung, iklim global akan berubah dan bumi mulai membeku. Oke, kalau menurutmu meteorit sekecil itu nggak akan membahayakan planet kita? Gimana kalau ku kenalin sama meteor Celia Beans? Meteorit ini menghantam bumi pada tahun 2013 lalu. Saat objek ini memasuki atmosfer bumi, suaranya bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kecepatannya sekitar 17,7 km per detik. Di tengah lesatannya, meteorit itu pecah berkeping-keping lalu menimbulkan gelombang kejut yang lebih kuat. Akibatnya, terjadilah gempa bumi dahsyat yang mampu menghancurkan kaca jendela di 5.000 bangunan. Efek pasca tumbukan juga bisa dirasakan oleh penduduk di 6 kota terdekat. Padahal, ukurannya cuma 18,3 meter. Tapi yang bikin lega, 1990 MU diperkirakan cuma akan numpang lewat. Fiuuuh! Asteroid berukuran 4,8 km ini juga akan mendekati bumi. Namanya 3122 Florence. Kalau si Florence sampai menabrak bumi, semua benua di planet kita akan hancur lebur. Pada tahun 2017, posisinya sudah sangat dekat. Kemunculannya bahkan bisa diamati cuma dengan teleskop kecil. Oke, beralih ke asteroid lain. Yang jaraknya jauh lebih mengkhawatirkan. 1999 JM8. Ukurannya kurang lebih seluas kota Manhattan dan sering banget bikin kita senam jantung. Rupanya, asteroid ini punya hobi mepet-mepet ke bumi. Asteroid kecil ini bernama 2020 VT4 dan jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan asteroid lain. Pada bulan November 2020 lalu, batuan luar angkasa sebesar mobil ini melintasi samudera Pasifik pada ketinggian hampir sejauh jarak Los Angeles dan Las Vegas. Kalaupun berhasil memasuki atmosfer bumi, seluruh materinya akan terbakar sebelum jatuh ke permukaan tanah. Asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih, biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan, Mars! Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang, gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor! Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi. Plusnya lagi, Siris berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi, mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet katai. Siris menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Siris akan sebesar bici popi. Lalu, gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya, dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan, nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekat di permukaannya saja. Boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah. Sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi di susul hujan meteor epik yang mengundang De Chakagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat superbesar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau, bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apopis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi bahkan sampai sedekat 30.571 kilometer. Apopis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 kilometer. Pada radius 10 kilometer dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 kilometer dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 kilometer dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas, kan? Ya gitu deh, matahari kita emang haut banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan, metode memfokuskan pancaran sinar superkuat ke asteroid akan membuatnya meleleh, lalu menguap, sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang sejumlah mesin roket di permukaan asteroid agar lintasannya menjauhi bumi. Namun demikian, bintang pengembara justru lebih mengancam kita lho. Seperti asteroid, bintang ini melayang-layang di ruang angkasa dan menabrak objek apapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi, masanya sangat besar dan kadang bisa seberat matahari kita. Sekitar 70 ribu tahun lalu, ada dua bintang pengembara yang sempat melintasi matahari. Bumi kita memang tidak terpengaruh sih, tapi bagian terluar tata surya sempat mengalami gangguan. Suatu saat nanti, kejadian ini bisa saja terulang lagi. Bintang pengembara Gliese 710 yang beratnya sekitar setengah kali matahari terus mendekati tata surya kita. Kemungkinan, bintang pengembara ini akan merenggut asteroid dari sabuknya lalu melontarkannya ke bumi. Waduh, ngeri! Hujan meteor pun akan semakin sering terjadi. Tapi saat ini, jaraknya masih relatif jauh dari kita kok. Dan kemungkinan besar, ia cuma akan numpang lewat. Uh, lega juga! Bayangin, kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi, NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk! Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah! Berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar ke luar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan! Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka dua panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar bertonton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan satu tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada dua satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan dua kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kalah revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos dua kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bes sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid, kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter, kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini nggak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter, nggak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter, berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini, sengebut 6 kilometer per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, WARRRRR! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin, objek utama asteroid terlempar ke luar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi, tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1 per 100. Tapi, angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh Dart. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa dua kubesat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3 sampai 6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakkan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis tidak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit saja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya, yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas, dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi, sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul, ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat, tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Asteroid yang sampai ke planet kita gak selangkah yang kita bayangkan. Sekitar 17 ribu asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya satu kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah. Jadi sebagian besar asteroid gak berbahaya bagi kita. Tapi kita gak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil. Asteroid berukuran 0,3 sampai 1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan. Asteroid berukuran 4 sampai 4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut, meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini gak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya, jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60 sampai 70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 kilometer di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini, dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabins. Pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat, sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi, dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 kilometer di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah, pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota, dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya, dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an hingga 2080-an, dan nggak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, nggak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal, merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur. Meteorit ini sangat terang, seperti matahari kedua, dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai. Untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga, dan nggak ada kota besar di dekatnya. Tapi, bahkan di sana pun, ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius sepuluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama 5 jam. Konsekuensinya benar-benar dahsyat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia. 99942 Evophis, 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan, pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100 ribu tahun, dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dahsyat gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total, dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 kilometer, dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya. 100 tahun ke depan atau bahkan lebih. Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. 1 Kilometer Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu Menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500 ribu tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70 persen dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi, kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 kilometer, dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26 sampai 28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagerita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang ku maksud? Meteorit Cikselep Obyek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Cikselep adalah 20 kilometer. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer. Bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 kilometer yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif. Kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Jumlah jelaga dan karbon monoksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat besar. Bumi terhalang dari matahari selama beberapa hari. Kegelapan menyelimuti seluruh planet. Tumbuhan nggak bisa menghasilkan oksigen yang cukup, sehingga nggak ada yang bisa dihirup. Suhu di benua dan lautan turun rata-rata 10 sampai 32 derajat celcius. Kedengarannya mengerikan, kan? Dan tentu saja, ini menyebabkan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah biosfer bumi. Hebatnya bumi mampu pulih kembali setelah bencana sebesar itu. Peristiwa ini menjadi batas antara era Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi, sekarang untuk mereka yang bertanya-tanya, gimana mungkin sebuah meteorit kecil bisa menghancurkan semua dinosaurus? Mungkin sudah mengerti jawabannya. Mungkin tabrakan terbesar dalam sejarah planet kita bukanlah tabrakan dengan meteorit, tapi dengan sebuah planet. Ini terjadi miliaran tahun yang lalu? Taya, demikian nama planet kata hipotetis ini menabrak bumi, melepaskan energi yang tak terkira besarnya berkwadrillion-kwadrillion bahan bakar. Bumi kemudian langsung berubah menjadi api raksasa, dan tabrakan inilah yang menyebabkan terciptanya bulan. Semua itu terdengar menakutkan, aku tahu. Jadi semoga saja kita nggak akan pernah melihat peristiwa semacam ini. Matahari terbit menerangi pepohonan, rawa, dan tumbuhan besar di semenanjung Yukatan. Ini adalah suatu hari 66 juta tahun sebelum hari ini, hari-hari terakhir era Mesozoikum. Dunia yang damai ini belum mengetahui bahwa ada batu sebesar gunung sedang mendekati bumi dengan kecepatan lebih dari 64.000 km per jam. Bentuknya seperti bola api yang kian membesar setiap menitnya. Tak lama, ukurannya tampak sudah lebih besar daripada matahari. Dinosaurus yang memenuhi bumi prasejarah tidak tahu kalau mereka harus lari, bersembunyi, dan menyelamatkan diri. Walaupun semua tetap sia-sia. Asteroid menghantam planet dengan kekuatan super besar. Asteroid ini juga terus bergerak hingga menembus kerak sampai ke kedalaman berkilo-kilometer. Dampaknya meninggalkan kawah dengan lebar lebih dari 161 km. Ribuan km kubik bebatuan padat langsung berubah menjadi uang. Benturan itu memicu serangkaian bencana alam yang memusnahkan 80 persen kehidupan di bumi. Ini adalah asteroid yang akan membinasakan dinosaurus. Semua makhluk yang cukup dekat untuk melihat benturan itu tidak bertahan lebih dari beberapa detik karena hantamannya begitu kuat. Di kawah benturan, tanah di sana tertutup abu panas, kerikil, dan puing setinggi ribuan meter. Sembilan detik kemudian, segala sesuatu yang berada berkilo-kilometer di sekitarnya, dan rumputan, pepohonan, semak-semak ikut terbakar. Yang tidak terbakar beberapa menit setelah tabrakan, kini kebanjiran. Di beberapa tempat, gelombang tsunami naik setinggi 300 meter. Gempa mulai mengguncang bumi lebih keras dari gempa manapun. Kekuatannya setara dengan semua gempa bumi yang pernah terjadi di sini dalam dua abad terakhir, bahkan jika terjadi bersamaan. Kurang dari satu jam setelah benturan, embusan angin menerpa daerah di sekitarnya dengan kecepatan 965 kilometer per jam. Angin ini meratakan semua yang masih berdiri dan menyebarkan puing-puing berkilo-kilometer jauhnya. Di tempat yang agak jauh dari zona benturan, langit berubah gelap secara dramatis. Yang tampak seperti bintang jatuh di langit sebenarnya adalah puing-puing yang menghujani bumi. Menyala merah mengerikan, puing-puing ini kembali memasuki atmosfer bumi dan memancarkan radiasi infra merah. Selama beberapa jam pertama setelah benturan, langit hampir gelap gulita. Kemudian langit mulai menjadi cerah dengan amat sangat lambat. Selama beberapa tahun ke depan, langit hanya menunjukkan hari yang berawan dan senja. Banyak tumbuhan tidak mampu bertahan dalam kondisi remang dan nihil sinar matahari seperti ini. Abu di udara bertahan berbulan-bulan. Itu sebabnya saat hujan, airnya sangat asam. Kebakaran terus berkobar. Bertonton racun terbentuk dan merusak lapisan ozon. Setidaknya untuk waktu lama. Bumi berada dalam masa-masa sulit. Lebih dari 30 ribu objek yang mengelilingi bumi saat ini, berpotensi mengarah ke bumi. NASA mengategorikan sekitar 1.500 diantaranya berpotensi berbahaya. Bebatuan antariksa ini adalah sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Jika salah satu benda ini menghantam planet kita, dampaknya tidak dapat diprediksi. Dampaknya bervariasi dari kaca retak dan jendela pecah hingga semua bentuk kehidupan terhapus lagi dari muka bumi. Sayangnya, untuk kita, peluang opsi kedua lebih besar. Pada tahun 2004, astronom menemukan asteroid besar sedang mendekati bumi. Pengamatan awal menunjukkan hanya ada kurang dari 3 persen kemungkinan batuan antariksa ini mengenai planet kita. Asteroid itu dinamai Apophis. Panjangnya lebih dari 335 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini diperkirakan melesat di langit tepat pada hari Jumat 13 April 2029. Apophis akan melintas dalam jarak 30.500 kilometer dari permukaan bumi. Ilmuwan sangat yakin objek penyusup itu takkan menabrak planet kita. Selain itu, ilmuwan justru sangat bersemangat karena bisa melihat objek antariksa ini dari dekat. Dan bukan hanya mereka, sekitar 2 miliar orang bisa ikut menyaksikan asteroid ini melintas dengan mata telanjang. Namun, meski tidak menabrak planet kita pada tahun 2029, bukan berarti batuan antariksa ini tidak akan kembali tujuh tahun kemudian pada tahun 2036. Saat itulah kehidupan yang kita ketahui mungkin akan sirna. Tarikan gravitasi bumi berpotensi menarik asteroid makin dekat. Dan saat datang kembali, hampir satu dekade berselang, asteroid ini akan berada pada jalur benturan yang lebih dekat. Lalu, apa yang akan terjadi jika Apophis atau asteroid lain seukurannya menabrak planet kita? Asteroid seperti ini akan meluncur dengan kecepatan lebih dari 1.600 kilometer per jam. Karena ukurannya yang besar, gesekan udara tak akan bisa memperlambatnya. Kerak bumilah yang akhirnya menghentikan asteroid ini. Dampaknya akan mengubah bukan hanya batuan luar angkasa itu, tapi juga sepongkah besar kerak planet menjadi uap. Tabrakan ini bahkan akan meratakan bangunan berfondasi beton berkilo-kilometer jauhnya dari kawah. Jika asteroid itu mendarat di lautan, gelombang pasang akan naik beratus-ratus meter dan kemudian menyapu bersih garis pantai. Beberapa puing bahkan bergerak super cepat hingga meninggalkan atmosfer dan mulai mengorbit bumi. Tapi, sebagian besar puing akan kembali turun menghujani planet kita. Akibatnya, atmosfer akan memanas hingga menjadi sepanas oven. Dan kebakaran hutan akan menyebar ke seluruh dunia. Apapun yang tidak terlindung di bawah tanah, akan terpanggang dalam waktu singkat. Lalu, selama setahun atau bahkan lebih lama, bumi akan terlihat sama seperti setelah asteroid menghantamnya lebih dari 60 juta tahun lalu. Berabu, berjelaga, dan tanpa sinar matahari. Tempat yang suram. Akan tetapi, pada tahun 2015, para astronom melihat asteroid selebar 400 meter hanya dalam tiga minggu sebelum melintas super dekat dengan planet kita. Jika jalurnya berbeda sedikit saja, kita tidak akan punya waktu untuk mencegah tabrakan dan menyelamatkan diri. Apakah artinya kita akan binasa jika raksasa serupa menuju bumi? Jangan khawatir, manusia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan pesawat luar angkasa untuk menggeser tamu tak diundang ini dari jalurnya. Atau entah bagaimana, kita bisa menghancurkannya berkeping-keping. Ilmuwan juga bisa memperlambatnya dengan bantuan sinar matahari yang dipusatkan. Atau kita bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Itu adalah pesawat luar angkasa teoretis yang bisa memengaruhi objek antariksa tanpa menyentuhnya. Dalam film sci-fi, asteroid besar sering menyusup ke bumi. Dan ternyata, itu sangat mengejutkan para astronom. Asteroid besar mengarah ke planet kita dengan kecepatan super tinggi dan baru terdeteksi beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Pada kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua benda beragam ukuran di sekitar bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum hal yang tak terhindarkan terjadi. Ada tiga jenis misi yang dapat disiapkan oleh para ilmuwan dalam waktu singkat. Tipe 0 Yaitu pesawat luar angkasa berat diluncurkan ke arah penyusup dengan satu tujuan menggesernya dari jalurnya. Dalam misi ini, astronom harus bergantung pada informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pesawat pengintai. Pesawat ini akan diluncurkan lebih dulu untuk mendapatkan informasi lebih dekat tentang target. Setelah itu, barulah pesawat luar angkasa utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih tepat, perjalanannya akan jauh lebih efektif. Dan jika ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirim pesawat pengintai dan pesawat ruang angkasa kecil sekaligus. Pesawat luar angkasa itu akan menggeser asteroid sedikit dari jalurnya. Kemudian, pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Berdasarkan data ini, pesawat ruang angkasa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih kuat. Jika ketiga metode ini gagal, manusia bisa mencoba pergi jauh ke bawah tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi, untuk itu, kita perlu menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan setidaknya beberapa dekade. Selain itu, manusia harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang mampu menjaga udara dan air tetap segar. Pilihan lain yang kita punya, yang saat ini tidak terlihat realistis, adalah pergi ke luar angkasa. Ketinggiannya tidak boleh lebih rendah dari orbit bumi, sekitar 1930 meter di atas permukaan bumi. Puing yang nantinya terbang saat benturan terjadi, bisa dengan mudah mencapai ketinggian ini. Ini juga mungkin akan memberikan dua opsi sebagai tempat bagi manusia, bulan atau Mars. Sayangnya, saat ini, kita belum tahu cara membangun koloni luar angkasa yang mandiri, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mengetahuinya. Duar, ledakan gelombang supersonik, panas, debu dan asap antarplanet berhamburan di angkasa. Atmosfer bumi digempur batu kosmik seukuran Everest. Tak lama sebelum itu, batu seberat triliunan ton ini melesat menuju bumi, dan kemungkinan melaju sejauh jarak New York ke Anchorage hanya dalam hitungan menit. Bisa kamu tebak nama batu raksasa ini? Asteroid Cixxulub. Wuh, kedengaran keren kan? 66 juta tahun yang lalu, asteroid ini menabrak bumi. Dulu, dinosaurus mendominasi planet kita, tapi cuma sebentar. Tabrakan dasyat tersebut terjadi di kawasan Meksiko saat ini, tepatnya di semenanjung Yukatan, di dekat Cancun. Saat itu, dinosaurus lagi asik gongko bareng di situ. Haha, enggak lah. Batu luar angkasa berukuran jumbo menghantam lautan, dan malah petaka besar pun tidak bisa terelakkan. Tabrakan asteroid ini menghasilkan banyak sekali energi dan langsung menyulap bumi menjadi planet yang mencekam. Matahari kecil kita menyinari permukaan bumi yang diterpas tsunami setinggi patung Liberty. Airnya terus menyembur dari bekas benturan. Wuuu, serem. Api yang dihasilkan dari ledakan ini terus merembet. Suhunya sepanas oven dan terus menghanguskan semua objek yang dilaluinya. Insiden ini menyebabkan gempa bumi dasyat dan aktivitas vulkanik serius. Sejumlah gunung berapi memutahkan lava secara bersamaan, lalu menyemburkan abu panas ke langit luas. Jutaan ton abu dan jelaga mulai meracuni udara. Terbentuklah kepulan abu raksasa di atmosfer yang menghalangi cahaya matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin panjang mulai melanda bumi. Tapi bedanya saat itu tidak turun salju. Bumi kita diguyur hujan asam sulfat. Kemungkinan insiden Cik Sulub telah menjadi peristiwa terpenting sepanjang sejarah. Saat itu, rentetan gunung berapi terus meletus. Lapisan atmosfer dipenuhi oksigen yang mudah terbakar dan suhu bumi terus berubah. Inilah peristiwa terpenting sekaligus terkelam sepanjang masa. Benarkah begitu? Asteroid Cik Sulub telah meninggalkan bekas berupa kawah super besar. Bekas benturan ini tertimbun di bawah teluk Meksiko. Para ilmuwan telah mengidentifikasi sejumlah tempat di bumi yang banyak mengandung iridium. Logam ini sangat jarang dijumpai di bumi, tapi banyak terdapat di asteroid yang mereka teliti. Di antaranya bahkan sudah berumur 66 juta tahun. Mereka menemukan debu yang sama pada lapisan batu di bumi dan asteroid. Hal ini cuma bisa terjadi kalau asteroid besar telah menabrak bumi. Selain memusnahkan dinosaurus, bencana ini juga telah melenyapkan asteroid yang jatuh. Suhu di tempat terjadinya benturan teramat panas hingga menyebabkan sebagian asteroidnya hilang. Kemudian air banyak yang menguap dan karbon dioksida terangkat ke atmosfer. Jadi masalah terbesarnya apa dong? Belerang. Karena benturan asteroid belerang kemudian terangkat dan beterbangan di udara. Akibatnya partikel-partikel kecilnya menghalangi cahaya matahari. Tanpa sinar matahari, banyak tumbuhan mulai mati dan akhirnya iklim global menjadi lebih dingin. Panas ekstrim dari benturan asteroid kemudian mengubah batu menjadi kaca. Para ilmuwan menyebutnya sebagai tektit. Energi super dahsyat melontarkan tektit ke angkasa selama beberapa saat sebelum akhirnya jatuh lagi ke bumi. Hujan pun mulai turun. Bukan berupa tetesan air, tapi bola api kaca yang membara. Bola api ini memborbardir permukaan bumi selama berhari-hari. Tektit yang berjatuhan terus membakar permukaan bumi. Bahkan para ilmuwan telah menemukan buktinya di seluruh dunia. Meski begitu, masih banyak misteri terkait zaman ini yang belum terkuat. Sebagian ilmuwan tidak menggolongkan Cik Sulup sebagai asteroid. Ya, mungkin cuma komet aja. Bahan utama asteroid terdiri dari batu dan logam. Bentuknya seringkali menyerupai kentang. Sementara komet terdiri dari batu, logam, dan es. Bentuknya mirip seperti butiran salju kosmik yang kotor. Di dalamnya juga terdapat amonia, metana, dan karbon dioksida. Komet biasanya berasal dari awan Oort. Awan besar ini terbuat dari es dan puing-puing di sekitar tata surya. Komet terus-terusan terlepas dari kelompoknya lalu melesat menuju matahari. Menurut para ilmuwan, komet tak biasa ini melewati Jupiter. Akibatnya, gravitasi si raksasa gas semakin mempercepat laju komet yang mulai bergerak menuju matahari. Lapisan luar komet yang berupa es mulai menguap, serta melepaskan banyak debu dan gas. Inilah yang membuat komet kelihatan seperti punya ekor. Kemudian, gravitasi matahari menghancurkan komet. Salah satu serpihannya terbang di ruang angkasa, lalu jatuh ke bumi 66 juta tahun yang lalu. Hmm, jadi asteroid atau komet nih yang saat itu jatuh? Sebetulnya, kita nggak tahu pasti. Yang jelas, bumi kita memang lagi ketiban apes karena berada di lintasannya. Malah petaka ini memusnahkan 75 persen kehidupan di bumi. Dan untungnya, beberapa hewan laut seperti buaya, penyu, dan ikan berhasil selamat dari benturan ini. Hewan darat yang berhasil bertahan pun maksimal cuma sebesar rakun di zaman now. Termasuk dinosaurus tertentu dan leluhur burung purba. Menurut para peneliti, hewan-hewan ini bisa bertahan karena dua alasan. Setelah tabrakan besar itu, pepohonan perlu waktu lama untuk mulai tumbuh kembali sehingga banyak hewan mulai mati. Sedangkan hewan yang masih hidup harus berjuang mencari makanan yang makin langka. Spesies dinosaurus ini punya paruh yang bisa dipakai untuk mengupas kacang dan menggali biji dari tanah. Begitulah si dino ini bertahan hidup. Hewan-hewan yang beruntung kala itu juga punya otak yang lebih besar. Menurut pendapat sebagian orang, beberapa juga saling bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan kondisi baru. Sejumlah spesies jamur juga bertahan karena hidup di bawah tanah dan di bawah air. Kegelapan perlahan memudar, lalu disusul dengan tumbuhan pakis yang mulai bermunculan. Setelah beberapa ribu tahun, hutan mulai muncul kembali. Semua hewan yang bisa bertahan hidup berukuran kecil dan kurang menarik perhatian. Tempat hidupnya ada di lubang sehingga bisa terhindar dari abu panas. Sebelum terjadinya tabrakan, mamalia hidup dalam bayang-bayang dinosaurus. Tapi setelah dinosaurus punah, keadaannya berubah. Mamalia mulai mendominasi kehidupan di darat. Oke, flashback lagi ke peristiwa tabrakan asteroid tadi. Ternyata, bukan ukuran asteroid yang membuat peristiwa ini begitu dasyat. Tapi sudut benturannya. Kalau sudutnya berlainan, dinosaurus bisa saja selamat dari bencana ini. Lalu, akan kelihatan seperti apa ya persisnya? Oke, mundur lagi ke masa lalu. Duh, gawat! Ada asteroid besar menuju bumi! Ah! Ternyata meleset. Fuh! Setiap hari, banyak terjadi gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Tapi dinosaurus tetap bertahan. Itu bukan masalah besar. Beberapa juta tahun kemudian, sebagian besar kadal kuno ini sudah berubah rupa. Karena zaman es, banyak dinosaurus juga punya bulu untuk melindunginya dari udara dingin. Mamalia juga ada, tapi sangat sedikit. Banyak kelelawar hidup di gua. Hewan pengerat seukuran tikus got hidup di hutan. Siang harinya digunakan untuk bersembunyi di semak belukar atau liang, kemudian malam harinya untuk mencari makanan. Tidak ada kuda, gajah, atau mamalia besar lainnya. Jelas saja, ukuran tubuhnya sangat cocok dijadikan sebagai mangsa saat bumi dipenuhi reptil ganas bertaring besar. Di laut pun tidak ada paus. Burung betet, elang, dan merpati juga tidak kelihatan. Tapi, pterodactyl bisa terlihat di angkasa. Ada yang seukuran helikopter dan ada juga yang maksimum cuma sebesar angsa. Primata juga banyak dan masih sangat senang hidup di atas pohon. Tidak ada perjalanan menyusuri sabana. Dan tidak ada homo sapiens. Di dunia paralel ini, area terbuka memang sangat berbahaya. Begitupun dengan hutan dan pepohonan. Ancaman mengintai di mana-mana. Agar bisa membangsa primata, banyak dinosaurus kecil belajar memanjat pohon. Hal ini terjadi pada zaman kapur. Sesaat sebelum asteroid besar melewati bumi. Fuh, peristiwa yang epik pastinya. Dinosaurus pun berubah jadi lebih bijak setelah asteroid cuma melewati bumi. Beberapa bahkan bisa secerdas ayam di zaman modern. Otak besar perlu banyak energi dan gak selalu jadi strategi ampu untuk bertahan hidup. Yang lebih aman justru punya otak kecil dan terus menumbuhkan gigi yang lebih besar dan runcing. Dari makhluk kecil sampai raksasa, semua hewan mencoba kabur dari dinding api yang bergerak ke arah mereka. Suhu semakin panas dan sekeliling mulai terbakar. Tak lama kemudian, banyak hewan dan tumbuhan di bumi akan punah. Ini adalah dampak dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi. Tapi, bagaimana jika dinosaurus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mereka bisa menebak apa yang akan terjadi? Karena asteroid ini ternyata sudah kelihatan satu tahun sebelum tabrakan. Satu tahun sebelum tabrakan. Tanpa lampu kota, semua bintang di langit terlihat jelas. Sebagiannya adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari seperti Mars. Tapi, salah satu titik itu adalah asteroid yang kemudian dikenal sebagai penabrak Ciccelop. Namanya berasal dari daerah Meksiko, tempatnya jatuh. Intinya, pada saat itu, asteroid itu terlihat seperti bintang. Terangnya sama seperti Neptunus. Dan kamu bahkan bisa memotretnya dengan kamera berkualitas tinggi. Andai saja dinosaurus punya jari. Asteroid ini kini melewati orbit Jupiter. Dari jarak ini, bumi terlihat seperti titik biru pucat. Satu bulan sebelum tabrakan. Asteroid itu menjadi jauh lebih terang dan kini menjadi titik paling terang di langit malam setelah bulan. Asteroid itu melewati orbit Mars. Ekornya yang terdiri dari debu dan gas semakin panjang. Kini, panjangnya dua kali jarak dari bumi ke bulan. Satu minggu sebelum tabrakan. Ekor asteroid itu kini lima kali jarak dari bumi ke bulan. Tapi dinosaurus tak bisa mengagumi keindahannya. Bagi mereka, itu cuma titik terang biasa di langit malam. Jika asteroid ini terbang ke arah bumi saat ini, para ilmuwan bisa menunjukkan lokasi tepatnya tabrakan dalam 1,6 kilometer. Lalu, kita bahkan bisa mengevakuasi orang-orang dari area tabrakan dan menghindari bencana besar. Satu hari sebelum tabrakan. Penabrak Cikselep sekarang berada di posisi pertama di antara benda langit paling terang. Cahaya yang mengelilinginya yang disebut halo bahkan tampak lebih besar daripada bulan. Asteroid itu kini melewati orbit bulan mirip seperti titik terang yang meninggalkan jejak abu. Satu jam sebelum tabrakan. Cahaya dari penabrak Cikselep lebih terang daripada bulan Purnama. Dan gerakannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Malam di bumi tidak lagi gelap. Namun kini, dinosaurus mulai merasa gelisah. Semua hewan di bumi mulai mencari tempat berlindung. 10 menit sebelum tabrakan. Asteroid itu kini memasuki orbit bumi. Ribuan pecahan kecil dari ekornya mulai jatuh ke planet ini. Itu seperti hujan meteor. Sejauh ini, pecahan-pecahan itu terlalu kecil. Semuanya terbakar di atmosfer sebelum jatuh ke permukaan bumi. Asteroid itu mendekati Amerika Selatan. Dan jika seseorang melihatnya dari Eropa, tampilannya akan seperti matahari terbenam. Titik terang penabrak Cikselep jatuh di balik Cakrawala. 2 menit sebelum tabrakan. Kini, dinosaurus bisa dengan mudah melihat bentuk asteroid itu. Jika tahu caranya, mereka bahkan bisa memperkirakan ukuran asteroid itu. Ukurannya lebih dari 10 km, berarti hampir seukuran Pulau Manhattan. Dan, bobot asteroid raksasa itu adalah 70 triliun kilogram. Asteroid itu jatuh ke arah semenanjung Yukatan pada kecepatan 12 km per detik. Dan pada kecepatan itu, kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam waktu 10 menit. Tapi kamu akan terbakar di jalan. 10 detik sebelum tabrakan. Penabrak Cikselep kini mendekati daratan. Beberapa kilometer lagi, dan duar! Langit malam tiba-tiba menjadi putih. Gilatnya sangat terang, sampai matahari tidak terlihat pada titik ini. Jatuhnya asteroid itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bisa terdengar di belahan bumi lain. Asteroid besar itu mulai terbakar karena gesekan dengan udara. Ia memanas dan pecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini menghujani bumi, dan setelah beberapa detik, bagian terbesar dari meteorit ini jatuh ke tanah. Masa dan kecepatannya memberi energi yang luar biasa besar bagi penabrak Cikselep. Dalam beberapa saat berikutnya, ledakan superkuat mengguncang daratan. Gelombang ledakan dari meteorit mulai menyebar dari lokasi tabrakan. Tanah dan pepohonan terangkat, lalu terdorong seperti domino. Suhu gelombang daratan itu sangat tinggi. Semua yang ada di sekitar lokasi tabrakan terbakar. Energi yang dilepaskan saat tabrakan juga masuk jauh ke dalam bumi. Ini menyebabkan gempa bumi paling kuat dalam sejarah planet ini. Akibatnya, terjadi gelombang tsunami setinggi Empire State Building. Lima menit setelah tabrakan, meteorit itu menciptakan kawah besar. Ukurannya selebar Danau Huron di Amerika, dan cukup dalam untuk memuat 2,5 gunung Everest. Dinosaurus berlarian panik berusaha menyelamatkan diri ke Amerika Utara. Tapi, sebagian besar tidak berhasil melewati wilayah rawa yang asing. Bahaya lainnya adalah hujan meteor yang masih berlangsung. Ratusan ton abu dan puing terangkat ke udara. Panas karena suhu tinggi, puing-puing itu jatuh ke bumi dalam bentuk lava cair. Abu dan asap memenuhi atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Bumi jatuh dalam kegelapan, dan selama beberapa minggu ke depan, planet kita benar-benar gelap. Hujan asam jatuh ke permukaannya tanpa henti. Ada banyak belerang di endapan bawah tanah di semenanjung Yukatan. Energi ledakan itu membuat semua belerang menguap. Sekarang, belerang itu menjadi dingin di udara, berkumpul di awan, dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian besar hewan selamat dari tabrakan itu, tapi kepunahan masal berlanjut selama berbulan-bulan. Tabrakan itu menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan, juga meminasakan sebagian besar tumbuhan yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Dinosaurus pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan utamanya dan mulai menghilang. Tapi, dinosaurus pemakan tumbuhan adalah makanan utama karnifora. Dan kini, dinosaurus seperti T-Rex tak lagi punya makanan. Lantas, tak lama kemudian, punah. Dengan kata lain, bukan meteorit yang membuat punah dinosaurus, melainkan kelaparan dan perubahan iklim. Meteorit seukuran ini jatuh setiap 100 juta tahun sekali. Artinya, peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Apa manusia akan bisa selamat dalam bencana ini? Sekarang ini, kita bisa melihat jauh ke ruang angkasa. Dan wujud asteroid seukuran penabrak cikselep tak akan mengejutkan para astronom. Umumnya, asteroid yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dianggap berpotensi berbahaya. Kalau tahu tentang benda langit yang mendekat, kita bisa membangun tempat berlindung dengan suplai makanan dan air. Begitu asteroid cukup dekat, kita bisa menunggu tabrakan dan dampaknya di dalam tempat itu. Tapi saat kembali ke permukaan, orang-orang akan melihat kota dan desa hancur. Planet kita akan terlihat seperti gurun tanpa kehidupan. Itu sebabnya, kita perlu alternatif lain untuk mencegah tabrakan. Kita punya banyak pilihan bergantung pada ukuran dan materi asteroid itu. Menurut NASA, cara paling efektif adalah kinetic ram. Kita harus mengirim benda cukup besar dan berat, seperti pesawat antariksa ke ruang angkasa. Saat pesawat itu mendekati asteroid, para ilmuwan akan memilih lintasan sempurna dan pesawat akan menabrakan diri ke benda langit itu. Tabrakan yang kuat akan mengubah lintasan asteroid dan membuatnya melewati bumi. Semakin jauh benda langit ini dari planet kita, semakin mudah kita mengusirnya. Pilihan lain adalah ledakan terkendali di permukaan asteroid. Hukum gerak Newton pertama akan membantu kita di sini. Hukum ini berbunyi, jika sebuah benda bergerak pada kecepatan konstan dalam garis lurus, benda itu akan terus bergerak seperti itu, kecuali jika ada gaya. Jadi, kalau kita membuat ledakan atau gaya cukup besar, lintasan asteroid itu akan bergeser. Besarnya gerakan bergantung pada gaya yang diterapkan. Kita juga bisa meledakan asteroid dari dalamnya, dan dalam kasus ini, kita tak perlu mengubah lintasannya. Kita akan mencoba mengubah satu bongkah batu besar menjadi banyak pecahan lebih kecil. Pecahan itu akan terbakar di atmosfer dan tak akan membahayakan planet kita. Cara lain adalah tarikan gravitasi. Setiap objek berat memiliki gaya dan medan gravitasi, tujuan kita adalah mengirim pesawat antariksa ke asteroid dan menerbangkannya di dekat pengacau itu. Asteroid akan menarik pesawat antariksa itu, tapi mesin pesawat akan melawan. Akibatnya, pesawat perlahan tapi pasti akan menarik asteroid ke arahnya. Cara ini akan jauh lebih lama, tapi perlahan lintasan asteroid akan berubah dan benda langit itu tak akan menabrak bumi. Semoga! Kita juga bisa menggunakan tenaga surya, kita bisa membangun stasiun luar angkasa dengan sistem lensa pembesar raksasa. Lalu, kita akan mengirim stasiun itu mendekat ke matahari. Saat melihat asteroid, kita akan menggerakkan lensa ke arahnya dan memfokuskan sinar pada benda langit itu. Panas dari matahari akan menyebabkan materi asteroid menguap yang pada akhirnya akan membuat asteroid itu mengubah lintasannya. Sekitar 800 ribu tahun yang lalu, ada asteroid raksasa melesat di ruang angkasa, kemudian jatuh ke bumi. Kekuatannya begitu dahsyat, sampai-sampai 10% permukaan planet kita berselimut gumpalan puing hitam dan kehijauan. Material yang berkilau di angkasa ini dikenal sebagai tektait atau batu satam. Awalnya, tektait mencair oleh panas akibat meteorit, kemudian terus dingin dan berubah rupa menjadi kerikil hitam yang mengkilap. Jejak tektait ini tersebar di seluruh Asia Tenggara hingga ke wilayah timur Antartika. Dari sinilah, para ilmuwan mengetahui proses tabrakan meteorit raksasa tersebut. Para peneliti telah mencurahkan waktunya hampir selama seabad untuk mencari kawah raksasa yang dihasilkan oleh tabrakan ini. Tapi tektaitnya terlalu menyebar, sehingga bikin mereka kesulitan menentukan lokasi persisnya. Dan baru-baru ini, sekelompok ahli dari berbagai universitas telah berupaya mencari titik tabrakan tersebut. Mereka meneliti sejumlah kawah yang berlokasi di Tiongkok dan Kamboja, tapi nggak ada satupun yang terbentuk oleh tabrakan meteorit. Kemudian, mereka melanjutkan penelitiannya di Laos. Ternyata konsentrasi tektait di sini paling tinggi. Dan setelah memilah semua kawah yang terlihat, mereka mengusulkan teori baru. Mungkin nggak sih kalau kawahnya tertutup sesuatu? Mereka pun mulai mengukur gaya gravitasi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Laos. Dan akhirnya, mereka mendeteksi anomali gravitasi yang cukup kuat di lokasi erupsi gunung berapi purba, tepatnya di bawah lapisan lava vulkanik tebal yang telah dingin. Rupanya di situ ada kawah besar dengan kedalaman lebih dari 91 meter, lebar 13 kilometer, dan panjang 18 kilometer. Mengingat lokasi dan besarnya kawah ini, para ilmuwan yakin di situ telah terjadi tabrakan meteorit purba lebih dari 2 miliar tahun lalu, jauh sebelum zaman dinosaurus. Bumi juga dihantam oleh salah satu asteroid terbesar yang pernah ada. Diameternya kira-kira 10 sampai 14 kilometer dan telah menghasilkan kawah Freydefort. Lokasinya ada di Afrika Selatan, dan saat terbentuk kawah ini berdiameter 300 kilometer, yang diyakini sebagai kawah terbesar di bumi. Selama berabad-abad, kawah jumbo ini perlahan terkikis ke pusat tabrakannya yang berupa bukit berbatu kubah Freydefort. Formasi ini sangat besar, dan bahkan bisa dilihat dari ruang angkasa. Saat ini, kubah Freydefort telah diakui sebagai situs warisan dunia. Di situ juga terdapat sejumlah kota dan komunitas yang bisa memikat para turis untuk mengunjungi kawah purba tersebut. Pada tahun 1943, seorang pilot keluar dari jalur penerbangan normalnya untuk menghindari kondisi cuaca ekstrim. Saat melintasi Quebec, Kanada, dia melihat cekungan besar hampir bulat sempurna, yang kemudian diketahui sebagai kawah Pingualuit. Sekitar 1,4 juta tahun yang lalu, meteorit jatuh ke situ, lalu menghasilkan kawah kecil dan dalam. Diameternya 3 km dan kedalamannya 400 meter. Di bawah kawah, terdapat danau berair biru tua, dan airnya diakini paling murni di dunia, karena nggak tercampur dengan material yang keluar dan masuk danau. Jadi bisa dibilang, danau ini cuma menampung air hujan dan salju yang mencair. Di sini juga terdapat ikan arctic char. Di Kanada, juga ada cekungan Sudbury, yang terbentuk lebih dari 1, miliar tahun lalu. Cekungan ini merupakan salah satu kawah tabrakan terbesar dan tertua di dunia. Letaknya ada di Ontario, dan saking dasyatnya dampak dari tabrakan ini, puinnya bisa ditemukan hingga sejauh 804 km, tepatnya di Minnesota. Nggak seperti kebanyakan kawah bekas tabrakan lain yang umumnya bundar. Cekungan Sudbury berbentuk oval, panjangnya 62 km, dan lebarnya 30 km. Lokasi tabrakan pertama kemungkinan mencapai kedalaman 16 km, tapi versi modernnya jauh lebih dangkal. Asteroid yang tadinya jatuh ke situ telah membawa mineral alam dalam konsentrasi tinggi, sehingga menyuburkan tanah. Dasar kawahnya kini dimanfaatkan sebagai ladang buah-buahan dan sayur mayur. Formasi kawah yang unik ini juga dipakai untuk latihan para astronot Apollo sebelum mereka menjalankan misi ke bulan. Nah, yang paling terkenal tentu saja meteorit Ciksulu, karena telah memusnahkan 75 persen organisme di bumi, terbasuk dinosaurus. Meteorit Ciksulu berdiameter 10 km saat jatuh ke bumi 66 juta tahun lalu. Kawahnya kini berada di pesisir Meksiko, tersembunyi di dasar laut. Diameter kawah ini sekitar 150 km, dan kedalamannya 19 km. Baru-baru ini, para ilmuwan berhasil mengebor sisi terdalam kawah ini untuk mengambil sampel batunya. Mereka kemudian menyimpulkan, kebunahan dinosaurus bukan disebabkan oleh meteorit besar atau skala ledakannya, tapi karena titik jatuhnya. Meteorit Ciksulu menabrak kawasan yang dipadati sinyawa mineral gipsum. Mineral sulfat lembut ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Tabrakan ini meledakan banyak belerang ke udara, kemudian mengahlangi sinar matahari. Akibatnya, musim dingin berkepanjangan bikin para dinosaurus tumbang. Salah satu kawah termuda di dunia, yaitu kawah Beringer di Winslow, Arizona. Kawah ini juga terawat dengan sangat baik. Beringer terbentuk 50 ribu tahun lalu oleh meteorit berat yang dipenuhi besi. Karena atmosfer bumi kewalahan menekan laju bongkahan logam besar ini, tabrakan dahsyat pun tidak bisa terelakkan. Meteorit ini kemudian menguap akibat tabrakan, dan menyisakan sedikit bongkahan. Nama kawah yang dihasilkan dari ledakan dahsyat ini diambil dari pria yang pertama kali menemukannya pada tahun 1903, yaitu seorang ahli teknik pertambangan bernama Daniel Beringer. Diameternya 1200 meter, dan kedalamannya 170 meter. Sampai sekarang pun, keluarga Beringer masih punya hak milik atas lokasi tabrakan ini. Dan kamu juga bisa kok datang ke kawah ini dengan menyusuri pinggirnya bersama pemandu. Kawah Popigai di Siberia layak menjadi kawah yang paling memukau di dunia. Kawah ini terbentuk lebih dari 35 juta tahun lalu oleh tabrakan asteroid. Dengan diameter 100 km, kawah Popigai menduduki urutan keempat dalam jajaran kawah terbesar di dunia. Keunikannya bisa teramati dari banyaknya endapan berlian yang terkandung. Tekanan kuat yang dihasilkan telah mengubah grafit menjadi berlian. Bahkan menurut para ilmuwan, kawah ini mengandung triliunan karat berlian. Tapi nggak ada yang menambangnya karena lokasinya terpencil dan infrastrukturnya sangat minim. Pada tahun 1530 sebelum Masehi, sebuah meteorit menerobos ke atmosfer bumi. Kemudian hancur berkeping-keping. Pecahan meteorit ini terbakar dan menghujani permukaan bumi. Akibatnya, terbentuk sejumlah kawah di Pulau Estonia kecil, Sarema. Kawah terbesarnya berdiameter 110 meter, kedalamannya 21 meter, dan airnya berwarna biru. Delapan kawah kecil yang muncul saat tabrakan juga bisa ditemukan dalam radius 804 meter dari kawah terbesarnya. Tabrakan meteorit ini telah membakar pepohonan di seisi pulau. Sebagian besar area hutannya juga hangus. Untungnya, hutan ini kini telah tumbuh kembali, dan kawahnya menjadi destinasi hiking populer di kalangan para turis. Kawasan yang kita kenal sebagai Quebec. Di Kanada ini, pernah dihantar meteorit sekitar 200 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini kemudian menghasilkan kawah terbesar ke-6 di dunia yang berdiameter 64 km. Selama berabad-abad, pinggiran luar kawahnya dipenuhi air. Dan sekarang, lokasi ini dikenal sebagai reservoir manikwagan. Ukurannya sangat besar, sampai bisa teramati dari luar angkasa. Danau ini juga dijuluki sebagai matakwebek, karena bentuknya kelihatan aneh. Kawah meteorit tertua di dunia berlokasi di Australia Barat. Namanya Kawah Yara Bubba. Wah, unik juga ya namanya. Nah, kawah berumur 2,2 miliar tahun ini kelihatan sangat tua, sampai-sampai kawah aslinya sudah benar-benar terkikis. Diameter Yara Bubba, sekitar 30 sampai 70 km. Para ilmuwan berhasil memperkirakan umur kawah ini dengan menganalisis kristal dan mineral purba yang terdapat di dalamnya.